Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Abad, kontributor Rada Banjarmasin, Pulau Sumai Utara, sedang melaporkan kunjungan dinas PUTR Kabupaten HSO dan IKO Perindak ke Pasar Rundu Kamuntai. Pasar Rundu Kamuntai kini terlihat kumuh, faktor usia menjadi salah satu penyebab rusaknya sejumlah sarana dan prasarana di pasar tersebut. Tak sedikit keluhan datang dari para pedagang yang menempati los dan lapak untuk berjualan. Terkait keluhan pedagang, tim dari Dinas PUPRP dan Disperindak KOP UKM Kabupaten Helusungai Utara memantau rencana pengerjaan proyek rehabilitasi pasar itu. PLT Kadis PUPRP HSU Amos Silitonga melalui Kabin Cipta Karya Abraham Hadi menyampaikan kunjungan ini merupakan respon cepat pemerintah daerah dalam menjawab kerisauan pedagang. Terkait kebocoran drainase yang menyebabkan lantai pasar becek saat hujan melanda. Dalam pemantauan ini, pihaknya juga memboyong jajaran disperindak UKM HSU dan konsultan terkait rencana rehabilitasi. Untuk pagu anggaran sekitar 3 miliar rupiah bersumber dari APBD 2022. Terima kasih. Kami menunggu proses pembentukan tim dengan pengetahuan lelang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kami dari dinas penegas peningkatan pekerjaan kegagalanan Koperasi dan lain-lain. Selama ini saya sangat berpelajari kepada dinas. meninjau langsung ke lokasi pasar di Kamputai memang selama ini pasar amat ada beberapa permasalahan yang terkait dengan sarana dan parasarana yang ada di pasar di Kamputai khususnya ada beberapa lokasi yang terkala hujan masih ada air yang merimbit beberapa toko yang berada di bawah mungkin pada hari kesempatan padahal ini kita bersama-sama dengan pihak PPR yang mengangka penggunaan tulang di permasalahan pasar ini mungkin untuk tahun 2020 ini pihak PPR dan terkait dengan khususnya adalah perbuangan air yang ada di pasar di Kamputai yang selama ini mengganggu toko-toko yang ada di bawah karena ada rindisan-rindisan air yang masih menitis beberapa lokasi selanjutnya ada terkait juga dengan rencana kami dari dinas manusia pada dengan Kompasusnya dari Kementerian Perdagangan kemarin kita dihubungi untuk sesegeranya bisa menganggarkan kembali untuk dana repitualisasi tentang asyafinuk kami berharap dengan kerjasama dengan KPO nantinya kita berbagi untuk sama-sama membenahi pasar induk Kamputai Sontara ini agar menjadi pasar yang layak untuk di untuk di dihuni untuk dijadikan tempat jualan perdagangan di Kamputai Sontara di Kamputai Sontara